Selamat siang, terima kasih saya Doni, kami dari Jogja, Sawit Asri, mengucapkan terima kasih kepada Tanda Yesi yang sudah membantu dalam proses melahirkan putra kami yang kedua. Secara gentle birth dan kami merasa puas dan nyaman atas apa yang telah diberikan oleh bidan kita dalam membantu proses persalinan ibu. Oke, kalau Mbak Ina. Ya, boleh. Halo, nama saya Kristina Ina. Ini pengalaman persalinan yang kedua. Sedangkan dulu anak pertama sekarang sudah usia 8 tahun. Dulu saya melahirkan di rumah sakit, tapi banyak trauma yang saya alami karena saya sempat pendarahan. Jadi, sejak saat itu saya takut untuk hamil lagi. Nah, setelah kakak saya hamil dan melahirkan di bidan kita, saya lihat begitu nyaman, menyenangkan. Seperti tidak ada rasa sakit, pelan-pelan saya membuka diri untuk mengetahui perbandingan antara proses persalinan saya yang pertama dengan kakak saya di bidan kita. Ternyata, waktu hamil kedua ini saya ikut kelas hipno, ikut yoga, banyak sekali perbedaan yang saya rasakan. Saya lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks menjalani kehamilan ini. Pikiran-pikiran negatif yang dulu pernah saya alami di anak pertama, pelan-pelan mulai hilang semua. Saya percaya diri, pasti kehamilan yang kedua ini akan berjalan lebih baik daripada yang pertama. Sampai kemarin saatnya dilahirkan, masih merasa nyaman, tetap optimis, pasti lancar semuanya. Walaupun sambil menunggu Tante Yesi, tapi kita tetap happy. Intinya, melahirkan di bidan kita, ya menyenangkan, lebih nyaman. Kalau tanpa rasa sakit, ya pasti adalah namanya itu. Tapi, kita bisa mengontrol rasa sakit itu. Terima kasih Tante Yesi, terima kasih Mbak-Mbak semua yang di bidan kita. Saya sangat puas dengan apa yang sudah saya dapatkan di sini. Kalau Koko, rasanya gimana Koko ketika? Ya, senang. Pas Mama melahirkan itu kan, ya... Deg-degan senang gitu. Saya yang senang, deg-degan deg-degan. 50-50. Kenapa dedeknya itu? Waktu. Adik-adik, saya sudah lahir, saya senang sekali. Terima kasih Tante Yesi. Terima kasih Tante Yesi sudah menolong. Sudah menolong. Mulai melahirkan adik saya yang pertama. Rencana pengen punya adik lagi? Cukup, cukup. Cukup, cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.